Jika dilihat dari tanda dan kondisinya saat ini, mungkin ramalan Jayabaya mengenai Jawa terbelah dua ini memang bukan bualan. Tidak bisa disalahkan juga karena memang apa yang dikatakan sosok Jayabaya, Raja Gediri ini mayoritas benar terjadi. Padahal rentang waktu beliau dan petua yang terrealisasi berselang ratusan tahun lebih dan rasanya tak perlu dibipirkan semua bukti-buktinya. Lalu, apakah benar Jawa akan terpisah jadi dua bagian? Kemudian, apa saja tandanya jika benar demikian? Mari kita ulas selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Karena semua ini gratis. Berbicara soal ramalan, ada banyak petua Jayabaya yang mengejutkan. Termasuk salah satunya yang paling mengerikan adalah Nugel Tanah Jawa Kapeng Pindu. Yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali. Ramalan Jayabaya memang tak pernah sangat jelas. Selalu dikemas dengan syair sehingga tafsirnya bisa berbeda-beda. Tapi yang satu ini, menurut banyak orang cukup jelas untuk artinya. Sebelum jauh mengulas mengenai isi ramalan Jayabaya, mari kita cari tahu dulu siapakah sebenarnya sosok Prabu Jayabaya itu sendiri. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa. Sehingga namanya muncul dalam kesusateran Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Jayabaya antara lain, Serat Jayabaya, Musarar, Serat, Pranit, Wakya, dan lain sebagainya. Ramalan Jayabaya ditulis ratusan tahun yang lalu oleh seorang raja yang adil dan bijaksana di Mataram. Ramalannya kelihatannya begitu mengena dan bahkan masih diperhatikan banyak orang ratusan tahun setelah kebertiannya. Lalu seperti apa ramalan beliau mengenai Nugel Tanah Jawa Kaping Pindu yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk kedua kali itu sendiri? Ramalan Jawa terpenggal yang dianggap sudah terjadi. Berdasarkan berbagai sumber dikatakan bahwa Jawa dan Sumatera dulunya adalah satu kepulauan. Selain bukti fisik, hal ini juga bisa dilihat dari cerita-cerita sejarah. Kemudian lantaran masih suatu area, maka orang dulu menyebutnya Sunda Besar atau mungkin ada yang bilang Jawa saja. Lalu, apa korelasi hal ini dengan ramalan Jayabaya? Seperti yang kita tahu, Jawa dan Sumatera akhirnya terpisah karena beberapa hal termasuk salah satunya adalah meledaknya Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan gunung yang anaknya masih eksis ini memang luar biasa. Salah satunya membuat dunia gelap sementara karena abu vulkanisnya. Karena ledakannya pula, akhirnya daratan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera sekarang terpecah. Banyak orang yang kemudian mengaitkan ini sebagai realisasi dari ramalan Jayabaya soal Jawa yang patah. Alhasil, tidak sedikit pula yang menyimpulkan jika petuasan Raja sudah terjadi sehingga kita bisa tenang. Tapi di ramalan tersebut disebutkan kata Kapeng Pindo yang artinya dua kali. Lalu, apakah setelah bisahnya Jawa dengan Sumatera akan terjadi hal yang serupa? Hanya Tuhan yang tahu. Gunung Selamat yang jadi kunci ramalan Jawa Tugel Ramalan Jayabaya soal Jawa yang patah juga erat kaitannya dengan Gunung Selamat. Jadi menurut mitos masyarakat setempat seandainya gunung yang ada di lima kabupaten di Jawa Tengah ini meledak maka Jawa akan benar-benar terbelah. Bahkan menurut sesepuh di sana kejadian tersebut akan membuat Laut Utara dan Selatan Jawa bertemu. Letusan Gunung Selamat adalah hal yang amat menakutkan. Setidaknya bagi masyarakat Jawa kuno yang mempercayai bahwa jika gunung yang semula bernama Gunung Agung ini meletus maka pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Di zaman modern ramalan itu hanya dianggap mitos tetapi tidak bagi masyarakat di sekitar Gunung Selamat. Sebagian mereka resah dan panik dengan status waspada selamat. Mitos memang kadang susah dipercaya tapi kita lakukan analisis kecil. kalau dilihat di peta letak Gunung Selamat ini memang hebas sekali di tengah-tengah Jawa baik dari selatan ke utara maupun barat ke timur. dimana bisa sangat mungkin untuk meletus jika pada akhirnya benar meletus maka memang tidak mustahil ia bakal membuat retakan yang begitu besar dan akhirnya jadi bukti ramalan. Semoga saja hal ini tidak terjadi kalaupun meletus semoga tidak parah. Gunung ini namai selamat bukan tanpa alasan melainkan sebagai doa doa selamat. kemungkinan terjadinya yang cukup masuk akal jika meniliki kondisi geografis Indonesia memang tidak dipungkiri Jawa mungkin benar-benar bisa terpisah jadi dua seperti yang kita pelajari bahwa posisi negeri ini terletak di cincin api pasifik dimana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi tentu sudah banyak yang kita lihat sebagai bukti dengan ditambah fakta jikalau gunung berapi tidak hanya letus sekali entah kapan mungkin akan ada di masa-masa dimana gunung-gunung aktif kita bereaksi sehingga memicu ledakan yang luar biasa sehingga pada akhirnya benar-benar memecah jawa jadi dua tentu kita tidak berharap demikian hanya saja jika berbicara secara probabilitas alias kemungkinan hal tersebut memang mungkin terjadi melihat posisi Indonesia yang berada di tapal kuda tidak terpenggal secara fisik membaca ramalan jaya bayah memang sama sekali tidak mudah karena seperti yang sudah disinggung di atas tadi untayan-untayan baiknya penuh dengan kiasan seperti ramalan jowo kalungan wesi yang diartikan orang-orang sebagian pulau jawa yang terbangun rel sehingga mirip kalung soal jawa terbelah juga bisa dipandang secara berbeda alih-alih memprediksi jawa terpecah secara fisik kita bisa artikan ramalan tersebut sebagai kondisi masyarakat yang demikian kita ambil contoh misalkan di tahun pilpres masyarakat memang seolah terpecah menjadi dua kubu dimana hal tersebut tak hanya tentang pilihan pemimpin tapi menyerempet keranah kehidupan lainnya pula atau mungkin perbedaan ideologi dan pandangan yang membuat masyarakat seolah-olah terpecah menjadi dua pada hakikatnya yang begini justru lebih menakutkan dari fisik pulau jawa yang benar-benar terbelah menjadi dua itulah tadi seteret ulasan mengenai ramalan jayabaya tentang terbelahnya pulau jawa menjadi dua dengan beragam pandangan bagaimana tanggapan anda semua apakah anda pelantas percaya dengan hal ini tulis tanggapan anda di kolom komentar jangan lupa subscribe like bagikan video ini semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Aligul channel terima kasih